hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama disini saya tuh lagi ngevideoin di amang sayur ini saya tuh belanjanya yang ada di deket rumah berhubung pagi-pagi saya tuh lagi slow karena kan kakak aleh lagi libur sekolah jadi saya tuh belanjanya pagi-pagi nah untuk belanjanya ini tuh sekitar jam setengah 6 pagi untuk belanjanya seperti biasa di amang eric jadi tukang sayurnya itu namanya amang eric nah untuk belanjaan saya di amang eric habisnya itu kemarin sekitar 188 ribu udah lengkap semuanya tapi untuk perikanan sih belum terlalu lengkap soalnya saya cuma ngambil 3 jenis ikan aja nah alhamdulillah ini udah sampai rumah jadi mau langsung saya unboxing aja nah ini saya tuh beli kerupuk untuk kerupuk harganya itu 2.500an nah saya tuh ngambilnya 6 ini tuh kerupuk kesukaannya saya karena rasanya tuh enak banget jadi sekalian ngetok mumpung ada lah ya kerupuknya di amang eric kalau belanjanya pagi tuh biasanya masih banyak ya stok kerupuknya tapi kalau misalkan saya tuh belanjanya sekitar jam 8an pas kakak aleh sekolah misalkan kakak aleh udah berangkat sekolah gitu kan ya biasanya sih stok kerupuknya udah tinggal dikit untuk belanjanya kemarin saya juga sendirian gak bawa anak-anak karena posisinya kakak aleh sama adek moren tuh lagi bobo dan posisinya pak suami saya tuh lagi shift pagi jadi kan ada yang jagain anak-anak nah kalau pak suami tadi tuh di luar lagi cuci mobil kalau misalkan pak suami saya posisinya itu lagi shift malam ya biasanya saya bawa anak-anak ya di pagi hari belanjanya soalnya kan gak ada yang jagain anak-anak ya kalau misalkan saya tinggal sendirian di rumah nah ini saya tuh unboxing terlebih dahulu untuk harga-harganya nanti bakal saya sebutin pas saya tuh lagi food prep untuk harga persayuran, percabean, per bawang merah putian ataupun perikanan itu juga semuanya lagi pada naik mungkin karena ini tuh natal dan juga mau tahun baru kali ya makanya semuanya itu naik untuk bawang merah saya denger-denger juga udah mulai naik lagi jadi harga per 1 kilonya yang ada di karawang tuh sekitar 35-40 ribuan oke Alhamdulillah udah selesai bongkat belanja mingguannya lanjut mau langsung saya tatain aja nah untuk harga-harganya ini saya sebutin sepengetahuannya saya aja kalau misalkan ada yang salah mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua untuk tau putih kalau gak salah harganya itu 6 ribu per 1 plastiknya terus saya juga ngambil wortel ngambilnya itu sedikit aja gak usah banyak-banyak 4 ya nah saya tuh punya sisaan 1 di dalam kulkas untuk ngambil 4 harganya itu kalau gak salah 7 ribu ataupun 6 ribu nah untuk timun saya ngambil segitu harganya 5 ribu kalau misalkan mamang erik nonton video ini kok harga-harganya yang saya sebutin salah mohon maaf banget ya soalnya saya tuh kalau beli emang jarang banget ngedengerin untuk harga-harganya nah udah masuk ke dalam box selanjut lagi disini saya juga beli tempe untuk tempe segini tuh harganya 7 ribu ataupun 8 ribu terus itu timun ada 1 karena gak muat jadi udahlah saya biarin aja disitu nah untuk sayur asam saya ngambil 1 plastik karena kan emang udah bungkusan untuk harganya itu 5 ribu untuk sayur asamnya ini tuh udah lengkap banget tapi biasanya kalau saya tuh masak sayur asam suka saya tambahin labu siam sendiri terong ungu sendiri sama ditambahin jagung sendiri biasanya saya tuh kalau masak sayur asam itu buat 2 kali makan jadi masaknya itu kadang emang harus agak lumayan banyak oke lanjut saya juga beli terong ungu untuk terong ungu harganya itu 3 ribu terus saya juga beli pare untuk pare harganya itu sekitar ya 3 ataupun 4 ribuan nah untuk toge saya ngambil segini nih 1 plastik untuk harganya itu 3 ribu untuk buncis yang saya ambil harganya itu 3 ataupun 4 ribu terus untuk putren ataupun jagung muda saya ngambil 1 plastik harganya itu ya sama aja 3 ataupun 4 ribuan pokoknya kemarin waktu saya belanja saya tuh beneran gak ngedengerin untuk harga-harganya jadi lupa-lupa ingat gitu untuk harganya itu berapa aja dan kemarin waktu saya belanja saya juga gak nanya-nanya ini tuh harganya berapa kenapa saya tuh kalau belanja di mamang eric gak pernah ngedengerin untuk harga-harganya karena ya udah percaya aja gitu sih sama mamang eric oke lanjut saya juga ngambil 2 jagung untuk harganya sih kemungkinan ya 6 ribu nah saya masukin juga untuk timunya karena masih muat untuk terong ungu gak saya masukin karena emang gak muat lanjut saya juga beli apa tuh namanya saya putih untuk saya putih harganya itu kalau gak salah sekitar 7 ataupun 8 ribuan kemarin waktu ditimbang saya agak lupa-lupa ingat gitu nah saya putihnya ini saya kayak giniin ya jadi biar kelihatan ada yang busuk ataupun enggak tapi berhubung mager jadi ini gak semuanya ya saya buka-bukain nah habis belanja mingguan saya tuh gak langsung food prep karena kan ngurusin anak-anak terlebih dahulu terus juga nyuapin anak-anak saya juga sarapan pagi terus juga beberes rumah terlebih dahulu untuk food prepnya itu sekitar jam sedangat 8 pagi nah lanjut saya juga beli kacang panjang untuk kacang panjang harganya itu 5 ribu yang saya ambil terus saya juga ngambil apa ya kol untuk kol saya ngambil sedikit aja ya untuk harganya itu 4 ribu ini bakal saya satuin aja sama kol yang saya punya di sisa mingguan yang kemarin-kemarin-kemarin pokoknya ini kol udah lumayan lama banget dia di dalam kokas tapi Alhamdulillah masih bagus banget lanjut ini tuh ada percabean kemarin saya tuh ngambil 5 cabai merah keriting yang bungkusan untuk harga per bungkusnya itu 4 ribu karena emang cabai merah keriting lagi mahal banget ya bukan lagi mahal masih mahal harganya jadi saya ngambil 4 eh ngambil 5 ya harganya 20 ribu saya kurang tau nih beratnya itu berapa terus saya juga ngambil cabai merah yang gede sama aja harga per bungkusnya itu 4 ribu nah saya ngambilnya itu 2 jadi 8 ribu untuk cabai hijau yang gede saya kurang tau tuh harganya sekitar 3 ataupun sama aja 4 ribuan terus saya juga ngambil cabai merah setan untuk harganya itu kalau gak salah sekitar 5 ataupun 6 ribuan itu harga per satu plastik ada di sebelah sana tuh cabai merah setannya temen-temen juga bisa lihat aja ya sendiri untuk harga per cabai yang tuh emang masih mahal banget tapi karena saya tuh suka banget bikin bumbu balado jadi kan mau gak mau emang tetep harus dipelih untuk cabai merah keritingnya ini juga lagi bagus-bagus banget makanya saya sekalian aja ngambil yang banyak ya gak banyak-banyak amat lah ya insyaallah ini tuh cukup buat sekitar ya 7 harian ataupun 10 harian oke lanjut untuk cabai merah setannya ini langsung saya petikin aja biar nanti cabainya itu awet ini juga lagi saya pilih-pilihin kira-kira yang busuk yang mana jadi saya buang-buangin nah untuk percabean kalau misalkan disimpen di kulkas bagian bawah kalau menurut saya pribadi itu lebih awet misalkan dipetikin kemarin-kemarin kan saya tuh sempet mager ya jadi untuk percabean yang rawit-rawit tuh gak saya petikin ataupun cabai merah keriting gak saya petikin nah itu hasilnya tuh cepet banget busuk kalau misalkan saya petikin kayak gini terus saya kasih bawang putih insyaallah ini tuh bisa bertahan agak lumayan lama banget di dalam kulkas kadang tuh kalau mau petikin cabai beneran mager banget soalnya kan cabainya itu kecil-kecil kayak gitu ya kalau misalkan cabai merah keriting masih oke lah saya petikin tapi kalau untuk rawit masyaallah kadang tuh mager banget oke lanjut untuk bayam ini harganya itu 3 ataupun 2 ribuan terus untuk kangkung saya ngambil 2 mungkin sih harganya itu 5 ribu 2 nah untuk bayam sekalian aja langsung saya petikin berhubung saya tuh lagi semangat banget ya dan anak-anak juga lagi bisa dikondisikan walaupun emang gak ada yang jagain jadi anak-anak tuh posisinya ada di bawah semua lagi mainan tempat food prepnya saya nah kalau kakak alia tuh alhamdulillah ya sekarang kan udah gede jadi sedikit-sedikit tuh udah bisa dimintain tolong buat jagain adeknya nah untuk kangkung ini semuanya tuh langsung saya petikin walaupun sebenernya tuh mager banget ya soalnya kan agak lumayan banyak untuk kangkung ini gak semuanya ya saya videoin waktu lagi petikin nah ini ujuk-ujuk udah semuanya aja saya petikin jadi langsung saya tutup alhamdulillah bayam sama kangkung udah selesai semuanya ya saya petikin lanjut lagi disini saya tuh lagi mau masukin ikan ini saya kurang tau nih ikan asep apa saya kok lupa terus janjan padahal saya tuh sering banget ya makan ikan asep ini untuk ikan asep harganya tuh 5 ribuan persatuannya saya belinya itu 5 jadi 25 ribu nah untuk cabai hijau yang gede sama cabai merah yang gede ini lagi mau saya petikin karena gede-gede jadi saya semangat banget dia matikinnya karena cepet banget untuk wadahnya ini tuh kekecilan jadi nanti bakal saya ganti sama wadah yang agak lumayan gede jadi biar nanti percabaiannya itu gak desek-desekan nah waktu lagi metikin cabai merah gede sama cabai hijau yang gede ini gak saya percepat ya videonya soalnya kan cepet banget gitu metikinnya tuh kan udah selesai aja nah untuk semua sampah-sampahnya itu saya masukin dulu ke dalam wastafel soalnya kalau enggak tuh beneran berantakan banget dia di meja dapur gak apa-apa tenang aja walaupun wastafelnya itu kotor tetap aja nanti bakal saya bersihin tekan udah bersih ya nah lanjut lagi disini saya tuh lagi mau ngebersihin lele cuman waktu saya nyuci ini tuh emang gak terlalu bersih banget gak apa-apa ya insya Allah nanti kalau misalkan mau saya masak harus saya cuci sampai bener-bener bersih nah untuk lele ini saya tuh beli 2 plastik untuk harga per 1 plastiknya itu kemungkinan sekitar Rp12.500 soalnya waktu saya ngambil 2 plastik tuh harganya jadi Rp25.000 saya juga ngambil kunyit ngambilnya itu sedikit untuk harganya Rp2.000 saya juga ngambil tahu kuning ngambil tahu kuningnya itu Rp5.000 aja gak banyak-banyak nah untuk harganya itu sekitar Rp3.000 Alhamdulillah banget udah selesai food prep jadi langsung saya masukin aja ke dalam kulkas jadi biar nanti semangat masak-masaknya kalau saya pribadi lebih seneng food prep ya karena emang beneran praktis banget tapi kalau misalkan kakak li udah mulai sekolah biasanya sih saya jarang-jarang ya food prep soalnya kalau kakak li udah mulai sekolah tuh beneran ribu banget jangan salvok ya sama kulkasnya yang full soalnya kan awal bulan sampai sini aja video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye-bye